Halo teman-teman, selamat datang lagi bersama aku Anissa Desela, dan sekarang kita mau lanjut lagi main house flipper Yang mana? Ket banget dari kalian yang minta aku main house flipper So, aku udah chat ruangan ini, ini ruangan yang bakal dijadiin kelas untuk anak-anak TK yang ucul-ucul Jadi kita bakalan dekor ruangan ini aja dulu fokus disini Jadi ini dia tadi minta yang loving strawberry, dua dinding ini aku kasih warna loving strawberry Terus yang sebelah sini, dekat pintu aku kasih yang spring grass, dan disini aku kasih royal blue Nah ketika kalian menuju kesini, dimana kita bisa keluar, ini aku bikin kayak wallpaper warna-warni gitu Supaya tonenya cerah, karena ini kan untuk anak-anak ya sabir ya Jadi kita bakalan ikutin dulu tesnya si house flipper untuk naruh barang-barang apa aja yang diperluin disini Misalnya kayak whiteboard yang kayak gitu-gitu Eh ketauan dongnya kelihatan tadi Jadi aku punya ide lain, nanti setelah kita selesai mengikuti petuah, petunjuk yang diinginkan oleh si pemilik TK-nya Kita nanti kasih, kayak seperti yang kalian tahu pasti aku kalau bikin rumah selalu kita kasih jamuan Jamuan Ya kita dekor sedikit-sedikit supaya lebih cantik lagi sabir Dia butuh whiteboard Whiteboard Mana papa yang tulis? Nulisnya kemana sih? Whiteen Whiteen noun Jadi sabir jika kalian suka melihat aku main house flipper, jangan lupa untuk like, share, dan komen Untuk bagian papan tulis aku bakalan taruh sebelah sini Karena menurut aku disini tuh area yang paling pas banget Ini yang miring apa? Ini perasaan aku yang miring apa? Emang papan tulisnya miring sih? Like seriously? Miring dunes Nah ini baru benar Ya ampun dari tadi kek Kita suruh saruh dua kali children table Apa tuh? Dua kali children Coba pilih children gitu ya Nah ini dia Ah children table mom So cute Kita pakai warna-warna cerah Jadi nanti ada warna putih, pink Pokoknya warna-warni gitu ya Kita yang warna biru dulu di sebelah sini For them To play and learn something new Terus disini yang warna pink Yes Ya kan Ini ya Mending kita awasin dulu ya Atau yang ini ya sebelah sini boleh Ya kan Ini bisa kita jual gak sih? No We're not playing deep That is so immortal Katanya Kayak ini buat dede-dede gemai Biasanya usia-usia Teka itu tuh ya ampun lagi gemes-gemesnya Sampir Ini kan ada dua Diriku gak pengen dua Pengennya tiga Kita tambahin di sebelah sini Nah gitu Oke terus kita disuruh taruh tempat duduknya mana Ini ada yang stool, ada yang chair Kita bakalan combine Right Disini yang warna pink Jadi gak harus sama gitu loh Kita play with colors Lalu apalagi Yang white gitu loh Oh yang putih ternyata Harus yang putih Duns Ya sudah tak apa Suruh naro Narrow curtain Oke Mana itu Curtain Nah yang mana nih Yang ini ya Yang ini apa yang ini? Yang ini bisa ganti-ganti warna For baby boy Ih lucu yang ini warna-warnanya Kita cari yang warna Light lily Ih bagus-bagus Masa Warna apa duns? Saber Kita pakai warna yang cerah ya Kayak for baby boy Oke disitu satu Pakai warna yang sama aja Biar adem gitulah saber Kita assemble dulu ya Supaya Kita bisa melihat seperti apa Rupa si Apa namanya tuh? Tirai jendela Ih cerah banget Bagus-bagus Bagus Kalian ingin melihat house flipper Se-flipper gitu sih House flipper seminggu Dua kali atau seminggu sekali Sampai kalian boleh Comment Kita disuruh naro Empat kali green Green flower Green flower katanya Karpet Green flower Oh yang ini Empat kali Kita akan taro Disini satu Ya Disini satu Terus Dissebelah sini satu Ini gak bisa Tumpuk-tumpuk ya teh Gak bisa dudes Nah Kayak gini much better Saber Oke Udah Terus apalagi Double chef of drawers Oke Double chef Nah Yang ini Untuk bagian ini Aku akan taro Mungkin disini satu ya Saber ya Untuk naro box-box juga sih Tuh kan itu Box berserakan Dimana-mana sekalian Untuk meja guru juga Ya kan Kita akan Pick 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 me up Pick you Pick you Pick you up Nah Kita akan order Itu yang box-box kayak gitu Soalnya ganggu banget Ini ada buku juga Ya kan Supaya lebih Rapidun Oke Buku mungkin sebelah sini ya Saber ya Itu buku Rapot ya Bukanlah Buku penilaian Anak Tumbuh kembang anak Sejauh apa Mereka sudah mengenal Abjad Segala macam Nah satu lagi Aku pengen Taruh disini Saber Nah Tapi itu apa sih Itu lampu ya Wow Ih lampu Ngalangin deh Apa sih dulu Atuh Dirimunya Dulu Nah Kita akan Taruh sebelah sini Pas banget kan ya Oke Nah Kita akan Taruh disini Di pojokan gitu Ya kan Jangan lupa Kita taruh box-box Oke Terus ini Ada frame Foto Kelas Ceritanya Butuh anak-anak Ya Nah kita Bukan itu foto meong ya Oh iya kan Mereka suka kucing Anak-anak Yang ucul-ucul Kayak ini Keranjang Keranjang apa Untuk ngumpulin Kertas-kertas Hasil karya mereka Ulangan Yang kayak gitu-gitu Ceritanya ya Eh anak TK Ngerti apa ulangan Coba Yang ini boxnya Aku taruh Sebelah sini aja Di bawah ceritanya Nah Gitu Terus ini ada gelas-gelas Untuk minum Ya kan Kita akan Order Disini Dulu Sementara Aku gak tau Boleh pake shelf Apa enggak Apakah nanti disuruh Ada shelf Atau enggak Kita lihat aja Nanti ya Sabir ya Kayak gitu Udah dulu Oke Semua udah rapi Next Kita disuruh Horizontal Bukes Nah Yang ini Dunes Eh kita boleh ganti Warna gak sih Warna yang Senada Dunes Nih Yang pine Biar sama Kayak drawers-nya Untuk horizontal Bukes Diriku ingin Taruh Di sebelah sini Sebenarnya Cuman kehalangan Ya I wow Kehalangan Dunes Yaudah Mau gak mau Kita taruh Sini Sabir I bagus Udah Terus Ball 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 apa sih I came in like Wrecking ball Ball ini mungkin ya Ini segede apa sih Lucu Kita taruh sini Takutnya mereka mau main Empat kali box with a flap Box with Oh Yang ini Ternyata Baiklah Ini bisa masuk ke sini gak sih Kalau bisa Oh Iya bisa dong Nah Bagus kayak Untuk naruh apa gitu ya Sabir Terus yang warna Biru Motifnya Jangan Nah Motifnya bebas Sabir Oke aku akan Taruh disini Aku Order Order Oke Semangat Nah tadi bisa disitu Nyempil Sekarang gak bisa Nyempil lagi dong Ini disini aja deh Sabir ceritanya Nah gitu All over the place Suruh taruh Dongki Mana tuh Dongki Ih Si Dongki Ya Coba kalau misalnya Ada lebih banyak Mainan Pasti lucu banget deh Muter Oke Disini kamu Terus Bunny Do not forget Si Kinci Bunny nya yang mana Yang ini apa Yang little bunny Yang ini ya Yang ini bunny nya Duns Of course Terus Sudah selesai Oh sudah selesai Sabir Wow But Diriku ingin Menambahkan Sesuatu Supaya lebih terasa Seperti di Taman kanak-kanak Apa yang ingin Aku tambahkan Pertama Diriku ingin Tambahin Lampu Sabir Karena Kayak ruangannya Termasuk yang Gelap Jadi bakalan Lebih bagus Saja Kalau kita Ada double penerangan Di atas Sini Nah Jadi Biar anak-anak Biar lebih jelas Ngeliatnya Next Diriku ingin Menambahkan Sebenarnya Pengen nambahin Shelf Ya kan Let's Oh Masih disini Gak ada tung Sampah Kita tambahkan Tong sampah Supaya kalau Anak-anak Habis ngituin Kertas Bikin apa Bikin apa Langsung dibuang Kesini ya Adek-adek Diajarkan Untuk Peduli terhadap Ringkungan Celek Di situ Tung sampah Next Kita akan Berikan Apa sih Namanya Walaupun Sebenarnya Gak disuruh Sih Ya Udah Ini dia Shelf Yang warna Pine Jadi ke Thermos Wow Banget Gak Si Pine Biar Sedada Nah disini Takutnya Ibu guru Butuh apa Butuh apa Butuh apa Itu kan Jadi bisa ditaruh Disitu Bu Kalau misalnya Ibu guru Pengen Naruh apa Apa Clutter Segala macam Terus kita Taruh Di sebelah Sini juga Dimana lagi Nah disitu Sudah Tau gak Siapa yang Kurang Tanaman Nah kita Butuh tanaman Tanaman yang Cerah Kenapa Kamu gak Muat Wahai tanaman Kita ganti Pake tanaman Yang lain Aja Yang ini Misalnya Lewis Pink Nah ini kan Lucu Kita akan Taruh disini Terus Ini juga Vern Jangan lupa Kita taruh Sini Saber Tara Yes Di sebelah Sini juga Duns Harus ada Tanaman Tanaman Ijo Ya kan Nah gitu Supaya Flowernya Indah Terasa Terus Satu lagi Disini Whiteburn There you go Jadi supaya mereka itu tuh Mulai mengenal tanaman Sedari dini Jadinya Mereka Nanti tiap pagi Pas masuk sekolah Kata gurunya Ayo semuanya Ayo semuanya Apa sih namanya Ini kayak lebih cocok di bawah ya Gede banget disitu Ayo kita Nyiram tanaman Supaya tanamannya sehat terus Gitu ceritanya Oke Terus Tambahin lampu Dex lamp Ini Ini cocok banget Oke Sudah Oke Sudah selesai Dan yang sebelah disini tuh Sangat-sangat Kosong Banget Jadi Kita akan bikin Tempat mereka Untuk main So Aku bakalan Kasih Karpet Kayak aku mau ganti Warna curtainnya Sabir ya Soalnya gak matching Banget Jadi aku susah Milih karpetnya Supaya sana ada Nih kita pake Kayak yang karpet pink Sekue Ya ampun Dikirain Gede Taunya kecil Aku tertipu Ini gede Nah ini cocok nih Untuk Apa tadi namanya Curtainsnya Kita pake Warna Yang Putih aja deh Kayak putih Paling The best Menurut aku Pasang Detra Yes Nice Oke Nice and Neat Sabir Oke ini Masa tempat Duduk gurunya Kayak gini Cuman Emang gak bisa Dijual sih Jadi ya Mau gimana lagi Kalau kayak gitu Kita tambahin lagi deh Kursi yang kayak gitu Itu tuh namanya apa ya Poof Namanya Hello Poof Kita senadain aja Eh gak deh Kita senadain sama warna karpet aja Warna lili Nah kita akan taruh di pojokan dekat casan Terus Kita akan taruh mainan-mainan kayak blocks-blocks gitu loh Saber ini kita taruh Teddy bear Bobo teddy bear nya Terus Mana lagi Nah ini dia yang kayak gini-gini Ini gede ya ternyata ya Diriku pikir kecil loh Ternyata gede dan gak bisa pilih warna Nih suruh mengenal bentuk-bentuk Kayak segitiga Terus juga kotak Kayak kain suruh belajar sabir Tuh Block blue Bukan block B Ini yang lebih gedenya Gede banget Diriku kira kecil Oke Ini gede Nih Ada yang bentuk piramid juga Bagus kan Oke Nah disini satu Tara Gak disuruh tapi malahan buang-buang duit ya kita Gak apa-apa sih Demi dede-dede Culs Culs Oke Nah last touch Diriku ingin menambahkan apa Tara Kebutuhan untuk dede-dede nya belajar dong Kita akan taruh alfabet Alfabetan ya kan 1 meter itu tuh segimana Coba Coba kita lihat Nah Pas banget ini Untuk mereka belajar Untuk mengenal huruf A, B, C, D, E, F, G Ya kan Terus juga untuk mengenal Angka Kita akan Perkecil Harganya 500 Dun Saber Gak apa-apa Buat dede-dede Supaya pinter Diriku Apa yang telah diriku lakukan Kita udah abjad Huruf Nih Hitung-hitungan Juga Tapi jangan gede-gede Hemat ya Dek ya Kita kasih bonus Seginilah Kita akan taruh di dinding Dinding All over the place Jadi Bisa Supaya belajar Ngitung Satu strawberry Gitu kan Kenapa ini double ya Lada dudut Disini juga Tuh Cus kan Saber Kayak ini juga Jadinya malahan kita yang tekor ya Who cares Ini aku main host flipper Bukannya nambah untung ya Malahan jadi diriku yang tekor Gak apa-apa sih Kan lucu ya Saber ya Abis diriku suka Ngedekor-dekor sih Gimana duns It's okay Ini dari faktor lagi Ini lupa aku crop lagi Tak apa Kita kan Tidak modal Oke Kita taruh disini harusnya Tapi kurang gede sih Cukup Okay How many Next Kita taruh ini Ya kan Dimana Disini duns Tara Terus Di sebelah situ Diriku akan Taruh Gambar Unicorn Unicorn Tapi unicorn Dinosaur Kita akan bikin Kecil-kecil Nah disini Terus Miong Jangan lupa Taruh Miong Ini dedek-dede Pasti suka Terus ini Apa Kambing Tuh Cuskan Next Hamster Si Hamtaro Bukan Hachi Hamtaro Susah banget ya Organize-nya Terus Apalagi Koala Kawaii Koala Biar dedek-dedeknya Betah ya Sabir ya Nokrong disini Ini Kucing hutan Yes Ini malahan Bukan diajarin Contoh-contoh Hewan-hewan yang benar Malahan Makhluk-makhluk Mitologi Gimana sih Tidak apa Jangan ditemukan Itu anak sapi ya Kalf ya Itu Terus juga Untuk bonus Kita akan Berikan Gambar Unicorn Mana unicorn Unicorn Kita pakai Yang ini Saja Oke Di tengah-tengah Sebagai Pemanis buatan Eh salah Nah disini Tara And finally We are Done Yes Oke sabir Jadi sampai disini dulu Kita main House Flipper Dimana di episode Kali ini Pada akhirnya Kita sudah Ngedekor ruangan Untuk Dede-dede Teka Nanti bersekolah Jadi kalau kalian Suka melihat Kemen House Flipper Jangan lupa untuk Like share dan komen And telling your friends To dan ya Sampai ketemu lagi Di episode House Flipper Berikutnya Yang mana kita Masih tetap Ngedekor Taman kanak-kanak Cuma ruangan lain Jadi salam Gerasi Kreatif And Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.